Antara ahli medis dan ahli kolbu itu memang beda mazhab Tapi yang beruntung yang mengerti ilmu kolbu plus mengerti ilmu Cara niyuk Orang baca Quran niyuknya bukan Bukan gitu pak Ada caranya Mau diajarin pak Bahasa Arabnya yanfuz Yanfuz Begitu beda Itu bukan tiupan Itu minahin CO2 itu Yanfuz itu tiupan yang tidak ada rasa geraknya Yanfuz Mereka beberapa silatnya lihat itu Dia punya latihan nafas Tapi itu lebay juga ya Ini gak apa-apa juga sih Gimana Ternyata bukan hanya itu yang penting Bapak kalau saya kirimin WA Saya bilang Bapak Ahli tahajud Mujahid visabilah Uh semangat pak Tapi saya bilang Cemen loh Soalim Itu DWA Kalau Bapak baca ada efek gak? Ngefek ke badan gak? Waktu pengurus Diteror waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu Karena mencoba menetralisir kajian Itu WAWA bikin rusuh gitu Bikin gundah Bener gak? Kalimat-kalimat itu punya energi Kalau dibaca Apalagi kalau dilafaskan Apalagi kalau dihembuskan Kenapa? Karena energi-energi yang ada disitu Dia bisa tersimpan Coba lihat Flash disk Dia bisa nyimpan data Handphone Bisa nyimpan data Maka semua benda-benda itu bisa nyimpan energi Data-data itu Semuanya bisa nyimpan data Kenapa Sendal Imam Ahmad Itu bisa mengeluarkan jin Seorang laki-laki datang Ya Ahmad Ya Aba Abdillah Anakku Putriku Sering kesurupan Kayaknya disuruh Dipaksa nikah Kayaknya Rata-rata kesurupan Surufai kita 70% Surufai langsung Itu karena Stress Ditekan Di pesantren Kalau pesantrennya terlalu keras Kurang Kurang Menikmati anak kita Di kesurupan Di asrama Di sekolah Apa lagi? Dipaksa nikah Sama Dipaksa kerjaan Sama Atau lagi Pergi berkemah Itu ada tekan-tekanan Nanti orang itu surupan Itu stress Tapi kalau ini bukan Ini gangguan sihir Udah stress Kemasukan jin Apa katanya Maaf saya lagi sibuk Ini sendalku Tolong bawa Ketuk aja kepalanya Jangan di kamar gitu ya Ketuk kepalanya Akhirnya Dia datang pulang Dia ketuk kepala si Putrinya Langsung sembuh Apa Apa Rungan yang sendal Jadi ulama-ulama Alir kolbu itu Untuk Mengurus Orang kesurupan Gak perlu baca Ayat Karena dibacain Ayat Jinnya juga Hafiz Diulang lagi Hafalannya semua Dia butuh Memori-memori Kolbu Yang Tersimpan Disitu Mata Caranya Bukan di Hembus Gitu Di tiup Ini Saya tunjukin Kita baca Bismillah Rahman Itu aja Dia cuma transfer Data aja Data kalimat Al-Fatihah Dipendahin ke situ Di etikatkan Ya Allah Tolong Turunkan Keberkan Fatihah Abu Said Al-Khudri Udah bertahun-tahun Diajarkan Al-Fatihah Tapi satu kali Sebelum pulang Nabi Panggil Ya Abu Said Nanti sebelum pulang Kamu Temuin saya Karena dia punya Bakat ngobatin Gak semua orang Punya bakat ngobatin Jadi Bapak ini Kalau gak punya bakat Ngobatin Walaupun Hafiz Quran Apalagi cuma Hafiz Kululawah Jangan coba-coba Ngeruk ya Abu Said Orangnya Berani Nekatan orangnya Apa kata Nabi Nih Saya kasih kamu hadiah Ditunggu-tunggu Ternyata yang dibaca Nabi apa Al-Fatihah Tapi baca fatihahnya Beda Zawbnya Beda Waridnya Beda Ahwalnya Ketika baca fatihah Saat Sholat Saat sholat Baca fatihah Itu isinya adalah Khudu Kerendahan Kolbu Di saat ini Ada zikir Zikir obat Di situ Muncul sebuah riwayat Hadis itu taif Al-Fatihah Shifa'un Min kulida Fatihah Itu obat segala penyakit Hadis itu taif Tapi Imam Ibn Qayyim Murid Ibn Timiyah Imam Salafi Mengatakan apa Ini mujarab Fatihah itu Mujarab Benar pak Mujarab pak Coba aja pak Terus Gimana lagi Setelah ditutup Dengan salawat Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Lalu minta doa Ya Allah Berkahir air ini Jadikan dia obat Untuk tubuhku Badanku Gitu pak Jadi jangan Pindahin CO2 Oke Ya Yang kedua Satu lagi aja Tambuh Tambuh cia Begini pak Jadi Di dalam Kita Apa Menetralisir diri ini Kami sering perhatian Bahwa Menangis itu Adalah Lambang Kecengengan Jadi kami berusaha Untuk tidak menjadi orang Cengen bagaimanapun Perusahaan Untuk berusaha Tidak menangis Sehingga memang Sulit untuk menangis Sedangkan Dikatakan Kamu baca Al-Quran itu Coba lah Menangis Kalaupun tak bisa menangis Berpura-pura Al-Malai Nah kontradiksi lagi Bagaimana sih Masih Hadis Itu hadisnya Taif Tapi boleh diawalkan Bacalah Quran Menangislah Jika kamu tidak Sanggup menangis Maka Kenapa susah nangis Karena gak pakai kolbu Coba Urus dulu kolbunya Urus dulu kolbunya Nanti pak Kami 40 hari Saya cuma diizinkan Sebelum maghrib Baca Quran Mabur saya Kamu obatnya Sekarang kolbu dulu Fatihahnya Ayat yang lain Nanti aja dulu Dosisnya nanti Maka saya Dulu Waktu umur 13 tahun Karena ada Kajiban sekolah Harus hafal Asajadah Sebelum Maghrib Saya baca Asajadah Baca aja Tahu-tahu 40 hari Baha hafal Ketika selanjutnya Saya 40 hari Selesai zikir kolbu Saya baca Quran Baru di Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Udah gak sanggup Baca lagi Tersenduh-senduh Cengeng gak Enggak Saya saat itu Merasakan Yang ngirim Quran itu Ngomong Lagi kirim So Di zaman-zaman dahulu Zaman-zaman Masih pakai surat Kalau orang Rindu Maka dia Bukalah surat Yang ada di lemari Surat dari Kekasihnya Masih ingat gak Dibuka Beberapa orang Nangis Dulu Saya masih ingat Bapak saya Pertama saya Ke Jakarta Itu kirim surat Ananda Itu surat Saya simpan Sekarang Karena pindahan Gak tau Masih ada Kayaknya masih ada Kalau saya rindu Dulu kan Belum ada handphone Seperti sekarang Saya buka aja Itu bisa nangis Kalau Surat dari Ayah Ibu Bisa bikin Nangis Bagaimana Dengan Allah Yang mewasiatkan Untuk berbaik Ayah dan Ibu Lebih nangis Lagi Maka munculkan Dulu Zikir Kolumnya Baru kita Nah inilah Ayat pertama Ikka Bismiropi Bacalah Nama Rabmu Jangan pakai Dengan Dengan itu Kalau bahasa Indonesia Kesannya Dengan nama Kesannya beriringan Padahal Bih disitu Lita ukit Bacalah Benar-benar Nama Rabmu Siapa Nama Rab kita Allah Itu Zikirnya Allah Terus Semakin Menabung Nama Allah Itu Karena Allah Itu Besar Maka akan Muncul Tangis Tangis Itu Tidak Cengeng Tangis Itu Satu Tetes Yang Mampu Memadamkan Api Neraka Cengeng Enggak Yang Cengeng Itu Nangis Kemana-mana Enggak Bisa Memadamkan Api Neraka Api Kemarahan Istri Enggak Bisa Marah Apakah Itu Cengeng Tidak Di Quran Banyak Sekali Ayat-Ayat Menyebutkan Salah Satu Ahwal Para Kekasih Allah Adalah Nangis Ya Bukun Mereka Nangis Bahkan Ada Ada Sendiran Orang Yang Suka Ketawa Tertawalah Sedikit Nangislah Banyak Ada Ayatnya Ini Terakhir Imam Al-Hafiz Abdul Awwal Abul Wakt Al-Sijizi Al-Horami Guru dari Ibnu Jawzi Guru Imam Al-Hadis Pakar Hadis Palsu Didatangi Oleh Seseorang Dia Pengarang Kitab Al-Ba'un Al-Buldania Ketika Dia datang Dia bilang Wahai Tuan Guru Abdul Wakt Abdul Awwal Aku Sudah Lama Ingin Ngaji Kepadamu Dan Aku Beruntung Dapat Keberkahan Semajlis Dengan Mendengar Itu Imam Abdul Awwal Langsung Nangis Apa Kata Beliau Kalau Engkau Mengenal Aku Engkau Tidak Akan Ziarah Aku Kalau Engkau Tau Aibku Engkau Tidak Akan Memandang Keberkahan Ada Padaku Lalu Beliau Nangis Dan Semua Yang Hadir Nangis Apa Kata Beliau Kami Dapat Hadis Serumuan Kali Dapat Hadis Tapi Kalimat Yang Barusan Kami Dengar Lebih Kami Suka Dari Semua Hadis Yang Selama Ini Kami Dengar Baru Sebutkan Hadis 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 Dikasih Makan Tidak Mau Makan Kenapa Sudah Nangis Dulu Jadi Majlisnya Ahli Kolbu Dari dulu Itu Nangis Dan Imam Abdul Awal Ketika Murid Ngumpul Apa Kata Muridnya Gurunya Zikir Dalam Kolbunya Tapi Muridnya Tidak Dengar Kata Muridnya Agak Kurang Sopan Muridnya Dapat Hadis Lekinu Mautakum La Ilaha Illallah Talkinkan Orang Yang Sakara La Ilaha Illallah Wahai Tuhan Guru Baca La Ilaha Illallah Kata Murid Apa Kata Gurunya Aku Sudah Di Dalamnya Ngapain Kamu Tegur Tegur Lagi Aku Asik Jangan Diganggu Lagi Terus Menyebut Allah Dan Ketik Ketik Allah Terus Dibaca Dan Belum Meninggal Dalam Kedakan Menyebut Ya Allah Udah Inti La Ilaha Illallah Dimana Allah Kalau Tidak Ada Kalimat Allah Ada La Ilaha Illallah Inilah Talkin Pertama Yang Saya Dapat Dari Guru Saya Syekh Muhammad Nur uddin Yang Tadi Secerita Di Awal Yang Ketik Beliau Wafat Jadi Hujan Apa Kata Beliau Zikir Itu Intinya Satu Allah Karena Semua Zikir Allah Melahirkan Lailah Allah Paling Tinggi Lalu Bawahnya Allahu Akbar Lalu Bawahnya Subhanallah Lalu Alhamdulillah Lalu Di bawahnya Allah 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 Maka Kalau Zikir Tidak Ada Allah Zikir Nya Hampah Maka Mulai Dari Zikir Kolbu Insya Allah Kolbunya Selamat Nanti Bapak Bisa Nangis Ya Ada Lagi Ini Khusus Majlis Senior Pantesan Remisha Buat Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Pagi ini Dapat Guru Kolbu Alhamdulillah Alhamdulillah Guru Di samping Ini Saya Kenal Beliau Empat puluh Tahun Yang Lalu Yang Alih Kolbu Beliau Empat puluh Tahun Yang Lalu Bersama Beliau Saya Alhamdulillah Ustaz Serega Ya Beliau Masih Bujangan Waktu Itu Pak Sekarang Istrinya Masih Satu Satu Alhamdulillah Putraannya Satu Tadi Saya Terlihat Ngobrol Berbiasa Tolong Pak Pada Saat Pak Ustaz Menemukan Belajar Kolbu Itu Siapa Cermin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Ini Tanya Tanya Bertanya Saya Jawabnya Dua Tapi Itu Tergantung Makobnya Kita Maka Yang Bapak Rasakan Yang Guru Bapak Katakan Sebelumnya Itu Belum Tentu Yang Saya Dapatkan Oke Kalau Secara Ilmu Hadis Al Mu'min Mir Adli Akhi Mu'min Itu Cerminan Bagi Saudaranya Itu Secara Hadis Tapi Secara Ilmu Kalbu Cerminan Hakiki Itu Adalah Nur Muhammadiyah Nur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Disitulah Orang Bisa Bercemin Orang Bercemin Ke Nabi Itulah Yang Disebut Bersanad Kalau Dia Tidak Punya Cerminan Ini Tidak Punya Sanad Ini Tidak Tidak Bisa Memantulkan Cahaya Allah Tabar Wata'ala Kenapa Rasulullah Cerminannya Karena Rasulullah Yang Paling Lengkap Mewarisi Dapat Memantulkan Semua Asma'ul Husna Ada Masuk Air Putih Keluar Air Putih Masuk Nama Ar-Rahman Maka Muncullah Kesayangan Rasulullah Semua Umat Itulah Muncullah Ar-Rahim Maka Nabi S.A.W. Mencintai Itu Surat Al-Qurja Al-Bara'ah Ayat Terakhir Dua Terakhir Wabil Mu'minina Ra'uf Ar-Rahim Wabil Mu'minina Ra'uf Ar-Rahim Kawan Hal-halat Tapi Beda Mazhab Beda Tariqah Namanya Imam Ash-Shibli Beliau itu Ketika Wafat Dapat Kabar Dari Seseorang Seseorang Ini Memuliakan Imam Ini Lalu Ditanya Dalam Mimpi Orang Ini Bertemu Rasulullah Wahai Rasulullah Kenapa Engkau Memuliakan Shibli Apa Jawaban Rasulullah Dalam Mimpinya Bagaimana Aku Tidak Memuliakannya Dia Telah Menjadikan Aku Cerminannya Setiap Selasih Salat Dia Berit Rasulullah 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 Bercahaya Maka Maka Ketika Ketika Orang Berguru Itu Cara Bercermin Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Itu Yang Saya Dapatkan Mungkin Bapak Dapatkan Guru Bapak Dapatkan Beda Tapi Kalau Ilmunya Dari Allah Pasti Sama Beda Beda Ibarah Ya Terakhir Pak Ya Apakah Betul Ustaz Nabi Ibrahim Itu Dibakar Kan Sifat Api Itu Dia Ambil Sama Allah Menyedih Jadi Pertanyaan Saya Ini Ustaz Betul Ibu Ibu Masak Masak Tidak Matang Karena Sifat Api Jangan Dipakai Lagi Pak Ilmu Itu Jangan Dipakai Lagi Zikir Itu Zikir Itu Kata Imam Abu Ali Abdakob Kasilah Seperti Bisau Seperti Senjata Sampai Di Tangan Wali Jadi Karamat Sampai Di Tangan Falsik Jadi Sihir Sama Sama Zikir Sama 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 Zikir Sampai Di Orang Nakal Jadi Pelet Sampai Di Orang Tamak Maka Wakiahnya Bukan untuk Ketemu Allah Wakiahnya Supaya Ngumpulin Apa Dirajin Wakiah Rajin Haji Umrah Sekarang Umrah Udah Gak Boleh Meminta Siapa Lagi Ini Mau Proyek Umrah Dulu Sekarang Allah Nahan Dulu Gak Usah Khawatir Kita Sedih Tidak Ada Orang Umrah Dalam Sejarah Umrah Islam Itu Udah Biasa Bedanya Dulu Kaum Tatar Datang Nyerang Gak 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 Dulu Ada Ta'ud Namanya Dan Jadi Ini bukan Pertanda Tiamat Sebentar Lagi Tahun Ini Sudah Keluar Rajal Bukan Itu Hoks Kalau Dari Dulu Keluar Rajalnya Majelis kita Jangan dirusak Oleh Hadis Hadis Palsu Salah Satu Hadis Palsu Yang Berkembang Hari Ini Adalah Kalau Ramadan Hari Jumaat Maka Terjid Dentuman 15 Ramadan Muncullah Dukhan Nanti Kacauan Ya Arab Arab Itu Kacau Udah Lama Setelah Nabi Wafat Para sahabat Khulfar Rashidin Meninggal Itu Arab Sampai Hari Ini Kacau Gak Berhenti Bapak Baca Sejarah Saya Hobi Baca Buku Buku Sejarah Kita Al-Bidayah Menyihayah Ibnu Kasir 14 Jilis Kita Kapan Kapan Saja Ada Konflik Ibnu Khaldun Rihla Ibnu Batuta Terikul Islam Ibnu Zahabi Sama Menyebutkan Tahun Yang Sama Gak Beda Jadi Gak Usah Khawatir Insya Allah Nanti Allah Angkat Allah Maka Doa Kunud Sekarang Hampir Wajib Namanya Kunud Subuh Plus Nazilah Kalau Bisa Ditambahkan Kepada Imam Tolong Beritahu Ya Allah Tolak Balak Dan Wabah Dari kami Wabah Virus Insya Allah Allah Jauhkan Jadi Kalaupun Flu Insya Allah Gak Kala Nampak Insya Allah Kalaupun Kena Waqina Syarram Akadid Apa Kalaupun Kami Kena Tapi Tolong Haluskan Kenanya Allah Insya Allah Gak Parah Kalaupun Parah Allah Ambil Nyawanya Langsung Biar Gak Susah Hidupnya Gitu Jadi Jangan Diamalin Lagi Pak Ya Kalau Ada Teman Bap Kasih Tahu Jangan Coba Coba Pakai Zikir Itu Untuk Menahan Biar Ibu Gak Matang Biasanya Itu Kalau Orang Ke Resto Dikerjain Dapurnya Di kampung Saya Dulu Banyak Sekarang Orang Banyak Yang Soleh Pak Ya Enggak Itu Enggak Enggak Kalin Aja Yang Pasti Disitu Muncul Kaidah Alus Sunnah Apa Kaidah Alus Sunnah Api Itu Tidak Membakar Karena Zat Tadiat Kalimatnya Karena Hukum Hukum Konstant Enggak Tapi Api Itu Membakar Karena Izin Allah Apa Kalimatnya Ayatnya Gimana Ustaz Ya Nar Kuni Bardan Wasalaman Alih Barahim Wahai Api Jadilah Kamu Kuni Itu Karena Asalnya Kun Karena Nar Itu Dia Bukan Benda Yang Berakal Disebut Kuni Disebut Feminim Feminim Pakai Ya Kuni Hendaklah Kamu Menjadi Keadaannya Dingin Maka Kalau Api Selama Ini Panas Itu Karena Allah Emang Titahkan Kamu Bekar Sampai Sekarang Di kampung Kita Masih Banyak Ilmu Debus Gak Pakai Sihir Cuma Pakai Sholat Dorkat Zikir Sesaat Mereka Langsung Gak Kebakar Tapi Kita Cek Di luar Itu Gak Bisa Dia Itu Cuma Karena Dia Zikir Dia Lagi Ngamalin Bismillah Ya Duru Ingin Bukti Jadi Lagi Ngamalin Ilmu Nabi Ibrahim Ya Allah Saya Pengen Bukti Kalau Bener Ayat Ini Bener Hadis Ini Kalau Siapa Yang Bersama Allah Tidak Ada Yang Menyakitinya Buktikan Aku Ambil Api Jangan Bakar Dirku Betul Dan Saya Punya Guru Itu Coba Alhamdulillah Ibu Saya Dularang Almarhumah Ibu Saya Mengatakan Kamu Mau Jadi Apa Gak Usah Belajar Itu Lalu Ketemu Guru Kami Yang Lain Mau Jadi Emosional Atau Jadi Penyabar Saya Jawab Ya Penyabarlah Kalau Mau Jadi Penyabar Hindari Ilmu Ilmu Kebatinan Meskipun Boleh Secara Hukum Syariat Maka Saya Gak Belajar Ilmu Aneh Belajarnya Ilmu Silat Lidah Jadi Tidak Bener Semua Api Saat Itu Itu Cuma Api Tidak Semua Api Siapa Juga Yang Masak Saat Itu Yaitu Hayaran Orang Lagi Mentafsir Tahir Pak Mirwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Tadi Ustaz Katakan Sayyidina Umar Ya Minta Kepada Bilal Supaya Azad Mengingatkan Kita Kepada Rasulullah Assalamualaikum Kebetulan Tadi Juga Imam Kita Hasanuddin Sinaga Jadi Jadi Sinaga 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 Sorry Kita rindu Suara Beliau Ini Tahun 97 Dulu Beliau Ini Imam Disini Alhamdulillah Makanya Kita rindu Ini Siapa yang bawa Ini Bang Adik Tadi Kalau Bisa Sering Sering Bawa Alhamdulillah Yang Kedua Mengenai Alhamdulillah Lupa Mengenai Suluk Tasawuf Di Kampung Saya Itu Banyak Ustaz Cuma Kami Dulu Sebagai Pemuda Menganggap Ini Ilmu Apa ini Apa ini Pelajarin Nah Setelah Di Jakarta Ternyata Pak Ustaz Memberikan Yang Sebenarnya Yang Bagaimana Ilmu Itu Dilakukan Sehingga Pak Ustaz Yang Masih Muda Masih Seumur Anak Saya Tapi Emosinya Tidak Tinggi Sementara Saya Masih Meletup Meletup Gimana Akhir-akhir Ustaz Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Betul Betul Orang Berguru Berlatih Bersanad Istiqomah Dia Melewati Umur Fisiknya Maka guru-guru Kami Dimudanya Mereka Mereka Sudah Jadi Sheikh Sheikh Itu artinya Orang Tua Dan Saya Dikasih Kelar Sheikh Oleh Guru Saya Umur 27 Umur Saya Sekarang 34 Jadi Mesti Jauh Dibandingkan Imam Kita Tapi Umur 12 Tahun Saya Sudah Belajar Zikir Alhamdulillah Umur 13 Kita Riyadhah Dan Riyadhah Itu Latihan Riyadhah Artinya Latihan Yang berulang-ulang Kami Kerjakan Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Kami Nggak Perlu Banyaknya Ilmu Dikit Tapi Kami Amalkan Zikir Itu Dari Pangkal Sampai Zikir Intinya Cuma Allah Maka Kami Zikir Allah Setiap Hari Itu Aja Setiap Hari Guru Saya Mengatakan Hey Kamu Mau Bahas Apa Seja Semua Wali Zikir Ini Betul Kita Sudah Ketemu Banyak Wali Wali Allah Dan Semua Zikir Ini Nggak Lepas Dari Nama Ini Dan Ternyata Inilah Warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Yang Orang Banyak Lupa Orang Kalau Nuzul Quran Cerita Apa Nggak Cerita Zikir Orang Cerita Zikir Bahasnya Sunnah Bidah Lagi Nggak Zikir Yang Di kampung Bapak Itu Bapak Yang Aceh Kan Itu Ada Sheikh Muda Wali Sheikh Muda Itu Gelar Khas Orang Sunnah Barat Jadi Orang Yang Masih Muda Dia Disebut Sheikh Tapi Muda Mereka Disebut Sheikh Muda Sheikh Muda Wali Tapi Tinggal di Aceh Orang Jame Tamu Tamu Orang Aceh Tapi Mereka Entahlah Lebih tua Dari Orang Aceh Karena Orang Aceh Campuran Ada India Pakistan Bahkan Macem-macem Disitu Arab Apalagi Jadi Kalau Orang Aceh Rasis Nggak Boleh Kenapa Semua Kita Pendatang Di Tanah Ini Siapa Yang Tahu Kita Ini Asli Jawa Sunda Padang Kalimantan Siapa Yang Tahu Dicek Genetiknya Ternyata Wong Cino Ini Matanya Sipit Sipit Semua Tapi Benci Cina Kan Aneh Benci Arab Ternyata Hidungnya Ada Sedikit Arab Jadi Kita Nggak Boleh Rasis Baca Al-Hujurat Berkali-kali Lita Arafu Nggak Boleh Disitu Rasis Bapak Surah Maka Allah Sheikh Mudawali Itu Duh Belajar Ke Sheikh Hashim Buayan Saya Ingat Saya Beberapa Sheikh Yang Lain Kemudian Langsung Ngambil Ke Jabal Bikubes Di Mekah Jadi Dulu Kalau Mau Suluk Itu Itikafnya 40 Hari Di Sekarang Yang Jadi Istananya Keluarga Keluarga Pangeran Itu Depan Masih Haram Itu Ada Jabal Bikubes Dulu Disitu Mereka Latihan Zikir Semua Tarikot Disitu Terakhir Yang Masih Mengijazahkan Tarikot Disana Itu Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Beliau Menyimpan 66 Tarikot Bukan 40 66 Tarikot Dan Masih Tarikot Beda Suluk Kembali Yang Tadi Kenapa Tarikot Itu Banyak Karena Rahasia Datang Ke Kolbu Itu Beda Warisan Yang Dia Dapat Dari Nabi Pun Beda Beda Tapi Zikir Yang Paling Tua Yang Kami Tau Cuma Dua Subah Allah Allah La Ilaha Illallah Itulah Kata Nabi Musa Nabi Musa Mengatakan Ya Sebagai Ihtitam Kita Ya Rob Ajarkan Aku Satu Zikir Yang Spesial Apa Kata Allah Kul La Ilaha Illallah Lalu Kata Nabi Musa Ya Allah Ini kan Zikir Semua Orang Zikir Ini Apa Kata Allah Ta'ala Hey Adam Hey Musa Inilah La Ilaha Zikir Yang Dipakai oleh Hamba Hambaku Yang Spesial Yang Dari Dulu Nabi Adam Sampai Ujung Nanti Akhir Nabi Akhir Kewalian Semuanya Zikir La 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 Ilaha Illallah Maka Dikatakan Dalam Hadis Tentang Mahdi Setelah Selesai Mahdi Meninggal Nabi Isa Wafat Zaman Berubah Orang Hanya Tahu Satu Kalimat Mereka Tahu Lagi Solat Haji Umrah Tahu Baru Sep